selamat pagi anak-anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak hari ini semoga anak-anakku hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak tetap semangat belajar ya hari ini ya hari ini kita akan belajar matematika nah bab apa saja yang akan kita belajari anak-anak tidak usah takut terlebih dahulu insya Allah kita dengan semangat yang luar biasa akan mudah untuk mempelajari matematika kita mulai ya anak-anak ya nah hari ini kita akan belajar tentang matematika pada bab satu yaitu tentang operasi hitung pecahan nah untuk kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda namun untuk hari ini kita belajar dulu tentang penjumlahan pecahan anak-anakku semuanya sebelumnya di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang pecahan nah sekarang bu A ini akan mengulanginya lagi nah yang pertama akan kita pelajari adalah penjumlahan pecahan pecahan biasa dan campuran yang pertama pecahan biasa yang namanya pecahan biasa yaitu bentuk umum dari pecahan yaitu berbentuk A per B kalau dibuat dalam bentuk angka misalnya adalah 3 per 4 itu namanya pecahan biasa berikutnya ada yang namanya pecahan campuran pecahan ini memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan contohnya 1 3 per 4 layang angka 1 ini termasuk bilangan bulat kemudian yang 3 per 4 ini adalah bilangan pecahan jadi ini disebut sebagai pecahan campuran untuk menjumlahkan pecahan perhatikan diagram berikut apabila pecahan dengan penyebut sama maka kita tinggal menjumlahkan pembilang pecahan sedangkan penyebutnya tetap anak-anakku semuanya masih ingatkah kalian mana yang disebut sebagai pembilang dan mana yang disebut sebagai penyebut untuk pembilang biasanya memang terletak di bagian atas sedangkan untuk penyebut berada di bagian bawah kemudian apabila pecahan dengan berpenyebut berbeda maka cara menjumlahkannya adalah dengan cara mengubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut penyebutnya lalu sesuaikan pembilangnya kemudian apabila sudah sesuai pembilangnya maka langkah yang akan kita lakukan adalah menjumlahkan pembilang pecahan sedang penyebutnya tetap yaitu yang sudah diubah sesuai dengan KPK atau kelipatan terkecilnya anak-anakku coba simak video berikut ini disini buah ini memberikan sedikit contoh apabila ada pecahan biasa misalkan 2 per 7 ditambah 3 per 7 disini kita lihat yang bagian atas ini adalah pembilangnya kemudian yang bawah adalah penyebutnya disini terlihat ya bahwa penyebutnya sama jadi kita langsung menjumlahkan pembilangnya yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5 sedangkan yang penyebutnya tetap di angka 7 contoh yang kedua 4 per 5 ditambah dengan 2 per 3 sama dengan kita lihat bagian penyebut di bawahnya itu angkanya berbeda pecahan pertama penyebutnya angka 5 sedangkan pecahan yang kedua penyebutnya angka 3 ada salah satu cara lain untuk menjumlahkannya yaitu dengan mengalikan silang 4 dikalikan 3 kita tuliskan hasilnya adalah 12 kemudian ditambah 2 kali 5 hasilnya adalah 10 jadi 12 ditambah 10 kemudian untuk penyebutnya dikalikan 5 kali 3 sama dengan 15 jadi hasilnya adalah 22 per 15 namun kita lihat di sini pembilang angkanya lebih besar daripada penyebut maka kita harus menyederhanakannya yaitu dengan cara 22 dibagi 15 hasil yang paling mendekati adalah angka 1 kemudian kita tulis penyebutnya tetap jadi meskipun disederhanakan penyebutnya tetap 15 kita lihat di situ ada angka 22 dibagi 15 hasilnya adalah 1 namun di sini ada sisanya sisanya adalah 7 jadi 1 7 per 15 ini contoh soal pencahan sederhana dan penyelesaiannya soal yang pertama hasil dari 2 per 5 ditambah 1 per 5 adalah kita lihat anak-anak di sini penyebutnya sama atau beda ya betul penyebutnya sama yaitu 5 dan 5 kita lihat pembilangnya 2 dan 1 coba diingat-ingat lagi pada slide sebelumnya apabila penyebutnya sama maka kita boleh langsung menjumlahkan pembilangnya disini pembilangnya adalah 2 dan 1 jadi hasil dari penjumlahan pecahan ini adalah ini 2 ditambah 1 kemudian untuk penyebutnya tetap hasilnya adalah 3 par 5 ya betul sekalian anak sampai disini sudah cukup apa lumayan paham ya namun ini akan berikan contoh lagi supaya anak-anakku lebih memahaminya dengan baik contoh soal yang kedua hasil dari 3 per 20 ditambah 7 per 20 adalah lihat penyebutnya sama atau beda ya betul sama ya sama-sama 20 kemudian langkahnya apalagi tadi masih ingat enggak jadi langkah berikutnya kalau kita sudah melihat bahwa penyebutnya angkanya sama langkah berikutnya adalah langsung menjumlahkan pembilangnya disini pembilangnya adalah 3 dan 7 kita langsung jumlahkan ya sedangkan untuk penyebutnya tetap jangan dirubah atau itu ditambahkan tapi penyebutnya kita tulis tetap coba tebak hasilnya berapa anak-anak ya betul hasilnya adalah 10 per 20 namun dari angka ini masih bisa disederhanakan lagi masih ingat enggak bagaimana cara menyederhanakan pecahan untuk menyederhanakan pecahan maka harus dibagi dengan angka yang sama kalau kalian masih kesulitan untuk pembagian dalam angka yang besar kalian bisa memulainya dengan angka 2 10 dibagi 2 dengan 20 dibagi 2 10 dibagi 2 berapa anak-anak ya betul 5 ya kemudian 20 dibagi 2 adalah 10 namun disini bu ini akan langsung membaginya dengan bilangan 10 supaya lebih mempercepat anak-anak nanti dibiasakan untuk bisa pembagian dalam angka yang besar ya jadi enggak selalu dimulai dengan angka 2 jadi sekiranya ada seperti ini bisa langsung dibagi dengan angka yang besar apabila anak-anak sudah hafal pembagian maka disini kita sudah bisa lihat disini atas dan bawah sudah sama-sama ada angka 0 jadi tinggal dicoret saja 0 nah seperti itu jadi hasil penyederhanaan dari angka ini adalah 1 per 2 sampai sini untuk soal pecahan sederhana dari penyebut yang sama insyaallah mudah ya anak-anak sekarang kita coba cara yang lain untuk menyelesaikan soal pecahan apa namanya pecahan camuran ya soal berikutnya oh belum belum pecahan camuran soal berikutnya dengan penyebut yang berbeda hasil dari 3 per 4 ditambah 1 per 2 adalah nah disini kita lihat angkanya penyebutnya beda namun supaya anak-anakku tidak repot-repot untuk menyederhanakan angka maka kita bisa menggunakan cara yang lainnya yaitu dengan menggunakan KPK karena bagi anak-anak yang masih kesulitan untuk menyederhanakan pecahan akan lebih mudah untuk menggunakan KPK bagaimana caranya kita tentukan KPK terlebih dahulu nah disini penyebutnya adalah 4 dan 2 jadi KPK dari 4 dan 2 adalah KPK itu kelipatan perseketuan yang kecil jadi kelipatan dari angka 4 yaitu 4 8 12 16 dan seterusnya kemudian kelipatan dari angka 2 yaitu 2 4 6 8 10 dan seterusnya namun disini untuk KPK kita hanya ambil angka yang sama yang terkecil saja kalau misalkan nanti ada angka 8 yang sama tidak usah kita gunakan yang kita gunakan adalah angka 4 saja yang paling kecil oke kita gunakan angka 4 ini sebagai penyebutnya jadi kita tulis penyebutnya dulu per 4 per 4 gitu ya kemudian ini penyebutnya kita ubahkan jadi 4 dan langkah berikutnya 4 dibagi 4 dikalikan 3 jadi 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1 kemudian dikalikan 3 maka disini angkanya tetap 3 per 4 ditambah nah ini berikutnya sepengah ini kenapa bisa berubah menjadi 2 per 4 awalnya adalah karena kita menyamakan penyebutnya menjadi angka 4 maka supaya pembilangnya mengikuti caranya adalah 4 dibagi 2 dikalikan 1 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 kemudian dikalikan 1 hasilnya adalah 2 nah kalau penyebutnya sudah sama seperti ini maka pembilangnya langsung kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5 kemudian penyebutnya tetap di angka 4 tapi kita lihat di sini pembilang lebih besar daripada penyebut maka kita harus menyederhanakan lagi 5 per 4 artinya 5 dibagi 4 hasilnya adalah 1 namun jangan lupakan ada sisanya 5 dibagi 4 itu adalah 1 kemudian ada sisa 1 lagi kita tuliskan di atasnya kemudian per 4 ini adalah hasil dari penyebutnya tadi yang sudah di KPK kan nah seperti itu anak-anak insyaallah apabila materinya belum paham secara maksimal insyaallah bu ini dengan senang hati akan mengajarkannya kepada kalian kalian bisa jawab di bu ini ya bu ini belum paham oke nanti kita bisa video call atau lewat google meet untuk bisa belajar bersama sama terima selamat menikmati